Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Rusia dan Tiongkok sepakat untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara, khususnya di bidang ekonomi. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis kemarin berkunjung ke Tiongkok dan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kunjungannya menjadi yang pertama bagi Vladimir Putin usai kembali dilantik sebagai Presiden untuk masa jabatan kelimanya. Dalam pertemuan yang digelar di Beijing tersebut, Vladimir dan Xi Jinping sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya dalam bidang perekonomian. Dua pemimpin menyebut kerjasama di bidang perekonomian dan politik antara Tiongkok dan Rusia terus mengalami kemajuan, serta mampu berperan dalam stabilitas dunia. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut kerjasama antara Rusia dan Tiongkok didasarkan pada tujuan bersama pembangunan yang saling menguntungkan. Hal itu ditunjukkan oleh nilai kerjasama perjagaan yang terus meningkat. Tiongkok dan Tiongkok dan Tiongkok dan Tiongkok. Tiongkok dan Tiongkok dan Tiongkok. Pada tahun 2023, nilai perdagangan antara Rusia dan Tiongkok mencapai lebih dari 240 miliar dolar Amerika. Angka tersebut naik lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kunjungan Putin ke Tiongkok kali ini, kedua negara sepakat melakukan perbaikan struktural dalam kerjasama mereka, termasuk di bidang pelabuhan, transportasi, dan logistik, serta menjaga stabilitas industri global dan rantai pasok. Berbagi sumber, IDX Channel.